Jadi, ya itu tadi saya seperti bilang, manusia berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan, ya kan? Tergantung apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya, alam akan memberikan apa yang telah kita berikan pada alam. Biasanya, yang kita berikan apa? Kasih sayang. Balik, ini kasih simen ya teman-teman? Terima kasih. Rahayu, Mas Tinas. Rahayu, rahayu. Bom swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Malai-malai. 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 Malai-malai ini, Mas. Untuk mengamali pertemuan pagi hari ini, Mas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan ke Mas Tinas. Mas, manusia dilahirkan dan diciptakan oleh Tuhan itu kan sudah ada kudratnya masing-masing. Jadi, rejeki, jodoh, pati itu kan semuanya kan ada di tangan Tuhan, rahasia Tuhan. Untuk apa manusia menciptakan manusia dan hidup di dunia. Terus tujuan hidup sendiri itu untuk apa dan apa arti dari hidup itu sendiri, Mas. Bunggo. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Rahayu. Om swastiastu. Untuk pertanyaan masalah ini, Bapak kanurup ya? Ya, kenapa ya? Sebenarnya, hidup kita sendiri. Cuma temannya banyak, ya kan? Misalkan ini, kita hidup satu rumah, ya kan? Punya nasib berbeda-beda. Ya. Apa yang ada orang, tapi untuk rejeki bareng-bareng kan gak mungkin. Karena apa yang ada orang, jendengnya orang mati, kencangak ronok, teman. Betulah? Pastikan sendiri-sendiri. Ya kan? Menunggu saya, kita juga diberikan hak untuk perusahaan. Nah, untuk siapa ya? Untuk diri kita sendiri. Jangan dalam arti berserah-berpasrah itu dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Kita juga melakukan apa-apa dalam artis. Apapun yang akan terjadi, kita serahkan pada sama pencipta. Ya kan? Buat tujuannya apa hidup ini sebenarnya? Untuk pengabdian. Pengabdian berada siapa? Berada sama pencipta. Tujuan yang sebenarnya secara hati-hati. Ya kan? Kalau masalah, sebenarnya masalah kehidupan itu kan, apa ya namanya? Dibilang sampingan atau apa ya? Jadi, gue patut-patut keurip untuk bertahan hidup sebenarnya. Kayak kita makan, ya kan? Bekerja. Itu hanya untuk sambil nalingurip. Jadi, sampingan dari kehidupan ini biar kita bisa bertahan hidup. Tapi yang terjadi, antara murka, hasrat, dan keinginan nafsu dunia merasa lelah. Sekarang, yang menjadi faktor utama kehancuran dunia apa? Karsa kan? Seharusnya karsa itu digunakan untuk mencukupi kehidupan kita. Biar kita tidak kelaparan. Kita butuh makan. Karena kita punya raga. Ya kan? Kalau di kehidupan makannya raga itu sifatnya tidak abadi. Sifatnya yang materi itu kan tidak abadi. Kalau yang non materi sifatnya abadi. Yang non materi nggak usah makan aja nggak lapar. Ya kan? Kita butuh energi. Karena terbentuk dari empat unsur alam. Jadi, ya makanya namanya nasib, judul, ya kita berusaha. Dalam arti berserah itu. Entah apapun yang terjadi, apapun yang keterima banyak ataupun sedikit ya. Ya kita terima. Karena apa? Yang namanya kehidupan itu menghindari sifat sambat. Melongsong, ngerasulullah. Nah itu loh. Ya. Akhirnya apa? Rasa bersyukur kita? Nggak ada. Ya itu seperti yang saya bilang itu. Ujian hidup itu ada dua. Cobaan dan godaan. Tuh. Kalau diberikan cobaan, Rasulullah. Sambat. Akhir ujung-ujungnya nggak bersyukur. Kan? Ya. Kalau diberikan godaan. Dikai rejeki seketewu, kurang. Dikai satu sewu, dikai turah satu sewu, kurang menek. Dikai turah rong atau sewu, kurang menek. Ya begitulah manusia. Akhirnya apa? Lari dari hakikat pengabdian kita. Kenapa kita dihidupkan di dunia ini? Kan gitu loh. Lalu dikeimangan, kurang. Kalau kita bisa menyadari ketika kita minum air. Wah, rasanya air itu enak sekali. Ini dari mana? Dari alam. Ya kan? Kita menghirup udara. Itu dari alam. Ya kan? Kita mandi. Kalau mandi itu kita juga harus merasakan airnya ketika berguyur. Itu mengandung energi. Kalau kita menyadari loh. Itu pengaruh. Jangan asal mandi biur-biur-biur gitu. Ketika kita mandi, kita rasakan air itu telah menghujuri tubuh kita. Itu akan menambahkan energi. Jadi pikiran kita yang terkonek dengan energi air ini yang menghujuri tubuh kita. Akhirnya bagiannya energi. Itu bagian dari spirit. Tengokoramadir. Nungbil. Nungbil ini dirasakan. Aku ini nungbil bangun. Nah itu. Nah orang jauh ini menghujuri. Ini. Pak tutus yang dihuntal loh. Ini salah digagaskan. Ya kan? Nah. Kadang-kadang manusia itu kehilangan itu. Ngomong alam ini harus ngomong. Kalau kita sudah menyatuh dengan alam. Kita merasakan apa yang alam merasakan. Nunggung. Nunggung nimbang balik gitu macam. Nggak. Ketika kita dekat dengan alam. Baratnya, pahitnya, pahit, pahit, dan sakitnya alam. Kita juga ikut merasakan. Alam ingin berbicara apa? Kita juga ingin berbicara seperti apa yang harusnya alam bicarakan. Cuman kan alam berbicara dengan bahasa kejadian dan kisah kan. Nah, cuman kadang-kadang itu. Lah kok dikei banyu kelingan. Dikasih ujian bencana. Wih orang. Nggak inget kok. Gitu loh. Kan sepele. Ya kan? Kita minum dengan air. Mandi dengan air aja. Nggak kita sadari. Apalagi bencana. Gitu kan. Mas, kita kembali ke tema awal tentang kehidupan. Kehidupan, kadang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang berstatemen bahwa, Wih pasrawai seharusnya kosong. Nah, bagaimana Mas, Mas, menikapi dengan statement tersebut? Hidup ini berproses. Iya, ibaratnya gini. Men proses, get produce proses. Sampai gitu kan. Jadi, ya itu tadi saya seperti bilang. Manusia berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Iya kan? Tergantung apa yang kita berikan. Alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya. Alam akan memberikan apa yang telah kita berikan pada alam. Biasanya yang kita berikan apa? Kasih sayang. Balik, ini kasih simen ya, teman. Iya kan? Kita menyadari keberadaan alam ketika kita mandi. Karena apa? Punya rasa kasih dengan air telah. Karena air itu pun juga juga mengasihi kita. Keluar dari perut bumi melalui sumber air. Iya kan? Dirulangi banyak, aduh-aduh, tetap mengisar lemah. Gampang aneh kan? Kita tinggal menancapkan, sekarang, zaman sekarang kita tinggal menancapkan tabung aja sudah keluar air. Tuhan itu panggak emah murah kan? Kurang ngopo kan? Yang diberi itu tidak ingat. Kita bikin sumber nih. Iya kan? Apakah pernah kita mengagumkan kuasa Tuhan? Begitu luar biasa. Iya kan? Kuwi wei lali. Yang menungso itu dundung lali luput dan apes. Iya kan? Hehehe. Kalau nggak lupa, luput. Kalau nggak, ya apes. Itu menungso. Makanya fungsinya kita meringatkan tingkat kesadaran diri kita. Biar kita mawas diri. Iya kan? Fungsinya mawas diri kan? Mawas diri itu. Ibaratnya itu kita merasakan atau ngurumongsoni, ngurumangsani, ngurumangsani, ngurumongco. Keberadaan alam itu sendiri. Jadi kayak manusia sekarang itu inginnya instan. Nggak mau berproses. Karena apa? Berprosesnya hanya dilarikan atau diarahkan padahal yang sifatnya ke dunia wian. Iya kan? Tapi untuk hal yang sifatnya pada ketuhanan. Kayaknya itu. Sesuatu hal yang aneh buat orang sekarang. Untuk mengenal Tuhan. Kan lucu kan? Sama aja kan kita sudah melupakan asal-usul kita. Iya kan? Kalau kita berbicara tentang penyatuan dengan alam manusia. Jika mau hidupnya selamat, itu harus bisa menyatu dengan alam. Iya. Seberapa besar efek bagi manusia jika manusia tersebut melupakan dan bahkan tidak menyatu dengan alam. Seperti yang saya bilang dulu. Iya kan? Ibarat ini sepeda pancal, ontel gitu loh. Ini ada catnya ya. Iya kan? Ketika dia berjalan di lelumpuran. Kan kotor nih. Iya kan? Nah, cat ini kan juga termasuk bagian dari luar dari rangka sepeda. Iya kan? Tapi kan sudah melekat. Iya kan? Iya. Dan yang kotoran ya, sisa-sisa lelumpuran ini. Kalau kena air pasti hilang. Tapi catnya kan enggak. Karena apa? Catnya sudah melekat pada rangka sepeda itu tadi. Nah, secara analoginya seperti itu. Iya. Nah, pada istilahnya ini mendekat-mendekat yang akan terjadi nanti. Jadi ibarat itu bumi itu dimandiin. Ya gitu. Yang mandiin apa? Ya air samudera. Air samudera kan sifatnya penetralisir. Neutron kandungannya. Iya ya. Makanya setiap kejadian di akhir jaman selalu diakhiri dengan bencana yang sifatnya air samudera yang menggiri permukaan bumi. Itu selalu. Dan mana orang yang bisa mendekatkan diri dengan alam. Ya, istilahnya enggak kena. Ibaratnya cokro panggilinan. Cokro itu adalah roda yang selalu berputar dan berulang-ulang. Roda waktu. Panggilinan. Ya kita berputar anuk. Yang namanya penggilingan ya kita akan tertindas nantinya. Ibaratnya pari dayai gapati tering. Ya kan. Mencari bibit yang sepantasnya untuk dilanjutkan di pada kehidupan selanjutnya. Kalau kita tidak bisa pantas untuk pada kehidupan selanjutnya. Ya sudah. Ibaratnya agak tiburan. Lepasnya lemah. Nah, sebelum hal itu terjadi. Kenapa dengan adanya bencana ini, bencana itu berkali-kali bertubu-tubu enggak berhenti-henti. Sebenarnya itu secara gak langsung alam itu mengingatkan tentang ilingol. Mewai jik podo abot mikir kadunyan. Wakti nek orang-orang yang bisa urik. Dan gitu. Belum nanti sesuatu keinginan yang selalu membelenggu keinginan kita. Ingin deh omah, pengen deh mobil, pengen itu. Seakan-akan itu hidup itu akan baik-baik saja dengan kehidupan dunianya. Tapi alam berganda ke lain. Ya kan? Makanya, hakikat untuk mencintai alam atau bisa menyatukan dengan alam itu, alam akan memberikan apa yang sudah kita berikan. Begitu juga sebaliknya. Alam pasti memberi pada kita, tapi kita belum tentu memberi pada alam. Wih, jauh. Alam gak pernah, ibaratnya ini bumi mau diinjak-injak, iya kan? Mau dihina, mau diludai. Masih tetap memberikan yang terbaik buat segala makhluk yang ada di permukaan bumi. Kadang-kadang, zaman saya kiki ya emang kehidupan dunia itu sangat menghiurkan, iya. Karena serba dienakkan itu tadi, terus lali. Zaman, eh namanya orang kalau sudah dienakkan kan lupa, iya, biasanya kan seperti itu. Orang kalau sudah dienakkan kan lupa, iya. Kita itu kurang dienakkan apa di bumi ini? Nah dipikir, bisa nyandang, bisa nyandang, bisa nyandang, bisa turunin kasur. Bayangkan lelur-lur kita dulu, apa yang naik kasur turunin yang galar. Ibaratnya lelur kita itu memperjuangkan biar anak cucu kita itu nanti kelek hidup, mendapatkan hidup yang layak. Tapi sekarang setelah cucunya mendapatkan kelayakannya, apa yudho kelingan karo leluhur? Kan enggak kan? Ini hal-hal sepele yang setiap hari kita lakukan dan tidak kita sadari. Akhirnya apa? Kelihatannya karmamu sedikit, 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 lama-lama menjadi bunuh. Nah itu yang kita waspadai adalah kesalahan-kesalahan diri kita yang enggak kita sadari, walaupun itu sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Ya, wis. Akan kembali itu akan kesulitan. Padahal, ya itu makanya zaman dulu diberikan ajaran sastro sindro hayunera pangku wating. Biar apa manusia biar selalu ingat pada alamnya, biar selalu ingat pada Tuhannya untuk kembali pada Tuhannya, biar mengenal asal-usulnya. Ya gitu kan. Dianalogikan gampangannya. Kita berangkat. Hidup itu seperti kita pergi ke pasar. Kita berangkat dari rumah, kita ke pasar, yang di tempat, kenapa saya analogikan pasar? Karena pasar itu beraneka ragam. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam. Di dalam kehidupan pasar itu kita bertransaksi dalam kehidupan yang sifatnya tukar-menukar, jual-beli. Dan kita nggak lama-lama ke pasar, akhirnya kembali ke rumah. Analoginya hidup itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kita dari rumah pergi ke pasar, nggak lama-lama ke pasar pergi ke rumah lagi. Itu pun kalau itu ingat sama rumahnya. Nenek kesasar. Dan gitu. Makanya kita harus tahu ketika, makanya kita harus tahu di mana kita harus kembali. Dan harus bagaimana, harus relap mana. Lama-lama kan kan kudu ngerti asal-usul. Kalau kita nggak mau kita berangkat tapi kita tidak mengenal asal-usul, kita akan kembali, kita sudah nggak tahu jalan. Dengan mengingat asal-usul, kita harus tahu diri. Yaitu tadi dengan penikatan diri kita dengan alam, harus mempunyai jiwa yang penuh kasih sayang. Dan itu. Terima kasih telah menonton!